Seruji, 53 tahun, warga Girilaya, Surabaya, tega mencabuli seorang gadis berusia 19 tahun yang merupakan tetangganya sendiri. Tragisnya, gadis yang menjadi korban aksi bejat Seruji diketahui anak yang memiliki kebutuhan khusus. Dalam melakukan aksi bejatnya, Seruji mengajak korban masuk ke dalam kamar mandi. Di dalam kamar mandi itulah, Seruji mulai melakukan aksi bejatnya. Jadi, korban adalah anak berkebutuhan khusus, umurnya memang 19 tahun, tapi dia sekolah di sekolah khusus, SLB, masih setara dengan SMP kelas 1. Warganya melaporkan, telah dilakukan pencabulan oleh tersangka, jadi kita terima laporannya dan kita tindak lanjuti, kita lakukan upaya penyelidikan, didapati fakta-fakta bahwa telah terjadi. Jadi, beberapa di antaranya memasukkan jari, jari tersangka ke kelamin korban, lalu menggesek-gesekkan kemaluan tersangka kepada korban, lalu meremas dan mengisap puting korban. Kira-kira itu dilakukan sebanyak 5 kali pertemuan. Jadi, posisi tersangka dan korban ini bertetangga kos. Dan semua dilakukan di kamar mandi di sekitar kos tersebut. Atas aksi kriminalnya, kini Seruji harus merasakan dinginnya jeruji besi Polrestabas Surabaya. Terima kasih.